Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di channel Zain Permana Mau bacain lagi curhatan yang masuk ke DM di Instagramnya Zain Permana ya Buat teman-teman yang kemudian mau curhat Boleh banget DM aja ke Instagram Zain Permana Tapi kalau buat teman-teman yang pengen interaksi langsung buat counseling ya Itu berbayar ada di web heyacademy.id Ada paket-paketnya disitu, teman-teman bisa share dan disitu ya Dua, kita mulai bacain Ini menarik banget Karena ini curhat sekaligus nanya ya Dan ini gak panjang-panjang, gak kayak curhatan biasanya Ini pendek banget ya Gini nih, ini lucu menarik ya Assalamualaikum Kang Katanya, saya boleh bertanya sesuatu gak? Boleh dong ya Kalau ada laki-laki Kemudian bilang gini Setelah saya menyatakan perasaan saya Oh, jadi sahabat kita yang curhat ini Menyatakan perasaannya ke seorang laki-laki Setelah dia menyatakan perasaannya Kemudian si laki-laki ini bilang begini Ini lucu nih Kamu itu baik Tapi aku kuliah disini masih lama Aku akan bertemu orang-orang baru Gitu katanya ya Nah, maka salahkah Kalau saya mengartikan Oh, jadi kamu punya planning untuk suka sama orang lain kan? Gitu Oke Salah gak kalau ternyata sahabat kita yang DM ini Mengartikan kalimat tadi sebagai Oh, jadi kamu punya rencana untuk suka sama orang lain Gak salah Ya, gak salah Atau belum tentu salah Yang bisa dilakukan sama sahabat kita yang DM ini ya Tinggal nanya aja ke orangnya Ya, tanyain Apakah artinya Dia mau Cari orang lain? Atau Barangkali Kalaupun saya boleh mengartikan Sebagai yang dicurahatin Bisa jadi Kalimat Aku kuliah disini masih lama Aku akan bertemu orang-orang baru Barangkali Menolak secara halus ya Ya, gak apa-apa Move on aja Nah, cuman yang ingin saya komentar itu gini ya Bukan soal kalimat si cowoknya Tapi Kalau kita mengutarakan dan mengekspresikan perasaan Boleh ya Ya udah kan Mengutarakan perasaan aja Nah, tapi kan suka ada Suka ada udang dibalik batu Gitu ya Kalau kita mengutarakan perasaan A Orang lain pun Seolah-olah harus mengutarakan perasaan balik terhadap kita Kan boleh juga Enggak ya Makanya gini Pastikan dulu nih Tujuannya Apakah mengutarakan perasaan aja Kalau mengutarakan perasaan Yang gak usah ada utaraan balik dari orang lain ya Atau gak usah mengharap Ada hal lain Yang kemudian diutarakan kepada kita Gitu Mestinya Makanya Waspada sama Keinginan untuk mengutarakan perasaan sama orang lain Barangkali itu bukan murni ingin mengutarakan perasaan sama orang Tapi barangkali malah Mendeklarasikan ingin memiliki orang lain Atau ingin dimiliki sama orang lain Ya gak bisa ya Dalam relasi itu gak ada rasa kepemilikan Harus mutual equal Lewat apa? Lewat interaksi dan relasi aja Gak usah pakai nyata-nyataan Ya Gitu Lewat action Actionnya apa? Ya kalau memang Menyukai Mencintai Serius Ya nikah Actionnya itu Bangun Rumah tangga Dalam bentuk action Begitu ya Mudah-mudahan ini menjawab sahabat kita Menjawab kegalauan Move on aja lah Ya Dia udah nolak secara halus Dan memang secara tersirat Dia Sebetulnya Ya Memang Inginnya menolak Gitu Atau teman-teman punya pendapat lain Boleh share di kolom komentar Atau curhat langsung aja ke DM Instagram Zen Praman Sampai jumpa di video selanjutnya ya Thank you udah nyimak Jangan lupa like Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya